Dua tahun sudah pemegang polis asuransi bumi petra terkatung-katung nasibnya akibat klaim mereka tidak bisa dicairkan. Menindak lanjuti hal ini, Polda Bali memfasilitasi pertemuan tatap muka dalam rangka menjaga iklim investasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Hingga saat ini belum jelas kepastiannya kapan nasabah akan mendapatkan pencairan dananya. Menindak lanjuti hal ini, Polda Bali memfasilitasi pertemuan tatap muka dalam rangka menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Acara yang diselenggarakan pada 7 April 2021 ini berlangsung di Hotel Grand Santy yang dihadiri Badan Perwakilan Anggota, Manajemen Bumi Putra yang diwakili Wayan Sukadana, serta Forum Komunikasi Korban Asuransi Bumi Putra. Tujuan digelarnya pertemuan ini adalah menjaga keamanan agar lebih kondusif di tengah pandemi COVID-19. Pertemuan tersebut dibuka dengan tanya jawab antara nasabah pemegang polis dengan pihak manajemen Bumi Putra. Pemegang polis dalam pertemuan tersebut terus mendesak pihak Bumi Putra segera membayarkan klaimnya. Pertemuan itu menghadirkan manajemen dari Bumi Putra wilayah Bali dan perwakilan dari pemegang polis untuk wilayah Bali. Dalam pertemuan ini kita diskusikan tentang mengenai pencairan yang akan dilakukan mudah-mudahan bisa dilakukan pada bulan Juni apabila sesuai berjalan dengan rencana. Kemudian dalam pertemuan ini juga kita bertujuan mengajak semua pempol, semua pemegang polis Asuransi Jiwa Bumi Putra ikut untuk mendukung Polda Bali ciprakan situasi kamtemas yang kondusif di tengah pandemi COVID-19. Jadi acara ini kita lakukan agar tidak terjadinya pengumpulan massa di tempat-tempat umum. Jadi kita dari Polda Bali memfasilitasi kita dalam acara ini. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan pempol semuanya yaitu pencairan klaim yang belum terbayar semenjak 2 tahun yang lalu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam acara ini. Mudah-mudahan kembali lagi semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Diharapkan dengan pertemuan ini terdapat titik temu antara nasabah dengan pihak Bumi Putra serta pada akhirnya dana nasabah segera bisa dicairkan. Kami porong nasabah korban AJB Bumi Putra Kami porong nasabah korban AJB Bumi Putra Mendukung Polda Bali Mendukung Polda Bali Ciptakan situasi kandipas Ciptakan situasi kandipas Yang kondusif Yang kondusif Di tengah pandemi COVID-19 Di tengah pandemi COVID-19 Tim Liputan GDV melaporkan Terima kasih telah menonton!